Siapa yang tak ingin tampil di Olimpiade? Semua atlet memiliki ambisi yang sama untuk bisa masuk kualifikasi pesta olahraga terbesar dunia yang diadakan 4 tahun sekali. Pastinya syarat kualifikasi tidak mudah. Mereka harus mengikuti deretan turnamen bergengsi dan menorekan prestasi demi mengumpulkan poin sebanyak mungkin agar bisa tembus ketentuan syarat menjadi Olimpian. Mengantongi medali emas Olimpiade adalah pencapaian tertinggi bagi setiap atlet. Maka tak heran jika seorang atlet lebih dikenang dengan status peraih medali emas olimpik ketimbang peraih titel juara serius. Bukan menyoal tingginya peringkat saja, tapi faktor keberuntungan juga sangat berpengaruh dalam menampu puncak podium. Ya, yang namanya pesta olahraga kurang asik tanpa momen unik. Menegangkan, sudah jelas. Nah, momen lucu yang paling dinanti. Namun apa jadinya? Jika hal-hal di luar kendali justru jadi bahan tontonan? Persis seperti apa yang menimpa seorang atlet berkuda satu ini? Udah capek-capek latihan? Eh, si Pony malah bikin ulah aja nih. Tapi kasihan lho melihat hewan yang ditunggangi harus merasakan sakit akibat kecelakaan yang menimpanya. Ya, apa boleh buat? Gagal total untuk sang atlet. Gagal total juga dirasakan atlet lompat jauh. Seluruh prosedur telah dilakukan. Tapi sayang sekali nih, eksekusi endingnya gimana gitu ya? Terjatuh dengan tidak sempurna. Hmm, malang bener atlet ini. Emang gak main-main sakit dan malunya atlet yang mengalami kesalahan mendarat saat bertanding. Berburu poin malah berujun tragis. Siapa coba yang menginginkan kekalahan? Semua atlet juga, ya pastilah berambisi menang. Perasaan senang bisa mendapat kesempatan untuk unjuk kemampuan di depan banyak orang adalah suatu hal membanggakan. Namun terkadang justru terjadi hal di luar dugaan ketika sudah berada di lapangan. Ingin terlihat yang paling kuat? Malah keok dengan nasib buruk yang menimpanya secara tiba-tiba. Hmm, yaudah lah ya. Next harus lebih strong dan relax lagi. Semua orang tahu persiapan yang matang adalah bagian dari kesuksesan. Tapi, yang namanya ada yang lebih berkehendak? Kita sebagai manusia bisa apa? Dewi Fortuna kali ini tidak sedang bahikan dengan atlet cantik itu. Sama, sama dengan apa yang menimpa atlet senam artistik berikut. Udah mempersembahkan gerakan sangat indah dan semua yang dilakukan juga rapi. Tapi, apa? Sayangnya, ia tak mampu mengakhirinya dengan baik. Hmm, kasihan ya. Persiapan yang bagus berakhir dengan hasil tidak memuaskan. Yang ada di pikiran si atlet, apa salahku ya? Hal-hal semacam ini memang bikin emosi jiwa. Ya kali mau menggagalkan rencana, takdir aja tuh melakukan tugasnya dengan baik. Berarti, takdir kekalahan milik atlet-atlet ini dong ya. Ya, siapa tahu dengan cara begini jadi pelajaran untuk bisa lebih baik di pertandingan selanjutnya. Biasalah dalam olahraga, menanggung rasa kecewa dan malu adalah paket komplit yang paling dihindari seluruh atlet. Mikirnya langsung, ya sia-sia deh latihan panjang yang sudah dilakukan. Kalau yang ini, bukan salah sendiri tapi kena cipratan sial dari sang lawan. Terlihat pelari bertubuh jangkung malah tersandung kaki lawan di sebelahnya. Alhasil, ia pulang dengan kekalahan. Untung saja, ia berbesar hati tetap memaafkan lawan. Ngeselin emang ketika finish sudah dekat. Eh, malah terjadi insiden di luar kendali. Lagi-lagi nih, sang lawan yang bikin ulah. Mau menyalahkan, tapi bukan kesengajaan. Beruntung di akhir, ia menang tanpa rasa benci. Nah, yang ini sih bukan salah lawan lagi, tapi salah rekan satu tim. Berjuang bersama, gagal bersama, sukses bersama. Gitu kali ya kalimat yang cocok untuk atlet yang bertanding kategori beregu. Untuk yang menang, selamat. Dan untuk yang kalah, kemenanganmu hanyalah tertunda. Yuk, saum buat hari esok dengan semangat baru. Kurang lebih begitulah insiden-insiden ketidak sengajaan yang pernah terjadi di dunia olahraga. Nih, momen manakah paling berkesan? Mari ramekan kolom komentar.